Intro Video amatir penangkapan lumba-lumba di perairan pacitan oleh ABK kapal restu viral di media sosial. Dalam video berdurasi 14 detik tersebut tampak sejumlah lumba-lumba mati di atas dak kapal. Bahkan tampak sejumlah bagian tubuh lumba-lumba telah terpotong. Petugas gabungan Polres Pacitan, Polairut, dan TNI bertindak cepat dan memburu kapal yang diduga menangkap dan membunuh lumba-lumba tersebut. Dengan mudah polisi berhasil menemukan kapal yang hendak merapat ke dermaga tamperan pacitan. Usai digeledah dan dimintai keterangannya para ABK pun ditangkap. Namun mereka mengelak telah menangkap lumba-lumba. Menurut pengakuan para ABK, lumba-lumba tersebut terperangkap jaring nelayan dan kemudian dilepaskan kembali ke perairan. Yang diduga adanya lumba-lumba yang dimaksa di media sosial. Kemudian kami melakukan pemeriksaan, informasi terhadap beberapa ABK. Kemudian tidak ada yang kita temukan dan keterangannya disampaikan bahwa ada tujuh lumba-lumba yang terjaring dengan kondisi sebagian juga meninggal dan dikembalikan. Informasi awal dikembalikan lagi ke ke laut. Meski mengelak, namun polisi tetap melakukan pemeriksaan terhadap para ABK. Sebab lumba-lumba termasuk salah satu hawan dilindungi dan tidak boleh ditangkap apalagi dipunuh. Atas dugaan itu, semua ABK diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Pacitan Jawa Timur, Ahmad Subeki, INews melaporkan. Seorang mahasiswa asal Palembang tewas akibat kecelakaan di jalan tol Kayu Agung Palembang Tol Trans Sumatera. Insiden tersebut menjadi perhatian lantaran kondisi jalan tol yang rusak dan juga berlubah. Buruknya kondisi jalan tol Trans Sumatera kembali memakan korban. Kali ini, seorang mahasiswa tewas dalam kecelakaan maut di ruas tol Kayu Agung Palembang akibat menghindari lubang sedalam 20 cm. Mobil korban menabrak beton pembatas dan korban terpental sejauh 15 meter dari dalam mobil. Jadi, korban ini menghindari lubang, banting setir ke kiri dan menghantam pembatas jalan di tengah. Sehingga terpental. PT. Waskita Sriwijaya Tol menyatakan, lubang yang timbul di jalur tol karena hujan yang turun terus-menerus di kawasan Sumatera. Selain itu, jalur tol juga sering dilewati kendaraan berat sehingga merusak jalan. Secara general, kondisi tol, salah satu luas tol Sumatera ini kan, memang beberapa kejadian lubang timbul, karena memang saat ini hujan yang terus-menerus mungkin tidak hanya di Sumatera yang di jalan. Nah, ini rentan terhasat timbulnya lubang. terutama Tau Sumatera ini banyak dilewati oleh kendaraan-kendaraan tergerat. yang kita boleh sebut overload, overdimension. Nah, memang kita WST, kalau sebut WST, punya tim untuk sapu lubang. Tim sapu lubang itu tergerak setiap ada lubang dengan waktu tertentu. Nah, kita belum tahu penyebabnya apakah betul lubang, karena memang infonya membanting setir, kemudian menabrak barier yang sedang diolah BKB. Pihak PT. Waskita Tau Road bersama PT. Waskita Sriwijaya Tol akan memperbaiki dan menutup lubang-lubang yang ada di jalur tol Trans Sumatera agar tak terjadi lagi kesilakaan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sebuah mobil terbakar di terowongan Gandaria City Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada minggu dini hari. Mobil jenis sedan tersebut terhangus, terbakar, dan hanya menyisakan bagian kerangka. Video amatir warga merekam saat sebuah mobil jenis sedan terbakar di terowongan Gandaria City Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 2 minggu dini hari. Satu unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Selatan langsung dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan dalam 20 menit. Namun mobil jenis sedan ini ludes terbakar hingga hanya menyisakan bagian rangka kendaraannya saja. Mobil ini diketahui tengah melaju dari arah Simpruk menuju Pondok Indah dengan kesempatan tinggi. Pengendara diduga hilang kendali saat berusaha menghindari kendaraan yang mengerem secara mendadang. Mobil kemudian oleng ke kiri dan membentur tembok terowongan Gandaria City. Akibat benturan tersebut, mobil rusak parah dan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kendaraan pun sudah dievakuasi petugas. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sejangbati, ANYUS melaporkan. Pemirsa sebuah mobil sport utility vehicle atau SUV terguling di tol dalam kota Kuningan, Jakarta dini hari tadi. Mobil pun ringsek akibat menabrak pagar pembatas jalan. Sebuah mobil SUV terguling di tol dalam kota Kuningan, Jakarta dini hari tadi. Peristiwa bermula saat mobil ini menghindari mobil box yang akan menyalipnya. Namun saat mobil box tampak ragu akan menyalip, mobil SUV ini langsung banding setir dan hilang kendali. Mobil pun menabrak pagar pembatas jalan hingga terguling. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Mobil yang ringsek ini kemudian dievakuasi ke Mampolda, Metro Jaya. Peristiwa mobil terguling juga terjadi di perempatan Radio Dalam, Gandaria, Jakarta Selatan. Minggu dini hari, jumlah warga berusaha membalikan mobil dengan cara didorong. Belum diketahui penyebab mobil terguling dan nasib pengembudinya. Peristiwa ini pun menjadi tontonan warga di sekitar lokasi. Selanjutnya pemirsa pengembudi mobil yang menabrak tiga pemotor di jalan layang pesing Jakarta dijadikan tersangka. Sementara pasca kecelakaan masih banyak pengendara motor yang masih melintas melalui jalan layang non-toll flyover pesing. Dua hari pasca kecelakaan yang menyebabkan seorang pengendara motor terjatuh dari ketinggian 15 meter di flyover pesing Daan Mogot, Jakarta Barat, ternyata masih banyak pengendara motor yang melalui jalur flyover pesing ini. Sejak dibangunnya jalur layang non-toll pesing pada tahun 2022, flyover ini tidak diperuntukkan bagi pengendara motor. Mengingat tinggi pembatas jalan yang tidak lebih dari 1 meter dan angin yang kencang. Namun pelanggaran masih tetap saja terjadi. Sementara itu saat lantas Polres Jakarta Barat menetapkan AND, pengamudi mobil yang menabrak tiga pemotor di flyover pesing menjadi tersangka. Ia dinilai lalai hingga membuat pengendara lain terluka. Polisi juga mengenakan sanksi tilang kepada pemotor termasuk ARS yang terjatuh dari ketinggian 15 meter. Mereka ditilang karena melanggar rambu larangan melintas di flyover pesing. Ketiga korban yang ditabrak sekarang keadaannya gimana kan kondisinya? Yang satu orang ada di rumah sakit raya rama yang ditanggol, yang satu di gerahan raya, yang satu beropat antar-antarik. Flyover pesing adalah jalan layang nontol yang tidak boleh dilintasi sepeda motor. Namun banyak pemotor yang nekat melintas tanpa memperhatikan keselamatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, INews melaporkan. Sebuah lahan penyimpanan barang bekas di Cepaka Putih, Jakarta Pusat habis terbakar. Kebakaran ini diduga akibat adanya sambaran api dari pembakaran sampah warga. Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah lahan penyimpanan barang bekas di Jalan Ledgen Suprapto, Cepaka Putih, Jakarta Pusat. 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Agar kebakaran tidak semakin meluas ke gedung BPJS Kesehatan yang berada di sebelah lahan penyimpanan barang bekas. Banyaknya barang bekas berupa material lampu jalan, menyebabkan api cepat membesar. Kebakaran bermula dari pembakaran sampah warga yang menyambar ke gudang penyimpanan barang bekas. Pelaku pembakaran sampah telah ditahan oleh polisi. Terjadi kebakaran. Informasi sementara kebakaran di samping gedung BPJS. Yang terlibat itu 19 unit. 19 unit penyebabnya orang bakar sampah. Yang bersangkutan datanya sudah ada dan sudah diamankan oleh kepolisian ada di kantor polisi. Api dapat dipadamkan di satu jam kemudian, sementara pembakar sampah tengah diperiksa di Polsek Jempaka Putih. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Gudang penyimpanan ember dan bak plastik di wilayah dadap Tanggerang Hangus terbakar. Material plastik yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kewalahan. Kobaran api membakar sejumlah ember dan plastik di sebuah gudang di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tanggerang, Banten. Tugas pemadam kebakaran kesulitan karena material yang mudah terbakar. Kebakaran diduga berawal dari percikan api saat pekerja sedang mengelas. Namun di tengah upaya pemadaman sempat terjadi adu mulut antara pemilik gudang dan relawan kebakaran dari perusahaan yang ada di sebelah gudang. adu mulut berakhir setelah dilerai petugas damkar. Menurut sumber yang dikatakan terima ada pengerjaan pengelasan. Dari perusahaan pengelasan itu sejadilah kebakaran kegudang yang terbakar. Dalam kebakaran ini, tujuh mobil damkar dari Kabupaten Tanggerang dan dua mobil damkar dari Pemprov DKI dikerahkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Tanggerang, Banten, Hasnugara, AINews, melaporkan. Di tengah polemik upah buru dan serangan Omikron, anggaran kunjungan kerja ke luar negeri wakil rakyat meningkat dua kali lipat. Informasi selengkapnya, usai jita berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe. Terima kasih.